A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wala ahlihi wa azwadihi wa zuriyatihi wa ashabihi ila yomi kiamah amma ba'du walallahu ta'ala A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim wa'bud hatta taqiyan yakin Sadakallah, ikhwatu billah rahimahkumullah, saudara-saudara sahabat pecinta Islam dan tasawuf dimana saja berada semoga senantiasa Allah mencurahkan kepada kita semuanya cahayanya rahmat dan berkah, keselamatan dimana saja kita berada pada kesempatan ini disinkan saya melanjutkan sedikit perbincangan berkaitan dengan tasawuf yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan dan saya tegaskan sekali lagi bahwa kajian tasawuf adalah kajian yang berfokus kepada pengetahuan untuk mengenal dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kajian tasawuf terbangun kajian dalam mengenal kepada Allah dan itu merupakan usul dasar daripada sebuah agama di dalam al-islam kajian pengenalan kepada Allah kenapa diberi nama tasawuf sebelum sudah saya sampaikan itu mengambil ciri yang biasa mereka lakukan dan biasa mereka kerjakan dari kata subhanahu wa ta'ala di mana dulu rasul bersama sahabat berkumpul untuk memperdalam al-islam kemudian kebiasaan yang yang dipakai oleh orang-orang kemudian atau setelah sahabat setelah rasulullah yaitu yang biasa mereka menggunakan pakaian dari kulit domba yang masih kasar dan beberapa lagi akar-akar kata yang diambil daripada istilah yang mewakili kajian untuk mengenal dan dekat kepada Allah yang mereka memberi nama dengan kajian tasawuf nah ikhwatu filah rahimah kumullah jadi kajian tasawuf itu merupakan suatu kajian yang sangat alami kenapa dikatakan alami ya karena setiap yang ada di alam semesta ini pasti memiliki keterkaitan dan ketertarikan atau hubungan kepada sang penciptanya berarti setiap malu pasti tertarik terpanggil terhubung dengan penciptanya itu sudah merupakan sesuatu yang sangat alami kemudian yang kedua itu juga sangat manusiawi artinya apa manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lain pasti manusia secara nurani memiliki keingin tahuan yang besar yang kuat ingin tahu apa dan siapa penciptanya Tuhannya sehingga yang namanya manusia tidak hanya di dalam Islam di luar Islam pasti di luar Islam pun pasti pengen tahu siapa Tuhannya siapa sang penciptanya jadi keinginan tahu kepada Tuhan dan kepada sang pencipta ingin dekat kepada Tuhan itu merupakan kebutuhan yang sangat nurani sekali sangat insani sekali nah terlebih lagi kepada manusia yang diberikan iman oleh Allah subhanahu diberikan hidayah oleh Allah pasti memiliki rasa keingin tahuan yang kuat dan lebih besar dari manusia-manusia yang lain karena itu merupakan ciri daripada diturunkannya daripada cahaya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti dia penasaran pasti ingin jelas dan lebih tahu siapa Tuhannya dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu dan Rasulullah menganjurkan dan Allah juga memerintahkan hanya ada beberapa bagian yang memang oleh Rasulullah oleh Allah diingatkan untuk tidak terlalu jauh itu kembali lagi kepada personalnya yang terpenting harus kita gerisbawahi kajian yang sifatnya Tasawuf itu merupakan suatu kajian yang sangat alami insani dan imani jadi tidak perlu kita merasa khawatir tidak perlu kita merasa heran ataupun juga merasa menyalahkan itu karena itu sesuatu yang sangat 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 alami manusia dan sangat imani sekali jadi tidak bisa kita tahan pasti akan berkembang hingga akhirnya menjadi kajian yang sekarang ini semakin berkembang menjadi kajian Tasawuf yang itu merupakan salah satu khasanah kajian yang ada di dalam Al-Islam ikhwatubillah rahimahumullah saudara sahabat-sahabat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita belajar Tasawuf itu memang kita butuh secara insaniah kita dan secara imaniah kita seperti itu maka di dalam kajian Tasawuf kita harus betul-betul memperhatikan adab-adabnya karena yang kita kaji itu sesuatu yang sangat mulia sangat suci sangat agung sangat sempurna yang kita tidak boleh dengan semau-mau kita dengan sembarangan harus diperhatikan adab-adabnya sehingga dengan demikian semestinya kita mencoba belajar merujuk kepada para ulama-ulama kita yang mereka juga mendalami Tasawuf banyak ulama Tasawuf yang berkembang dari Rasulullah dan para sahabat seperti sahabat Abu Bakar sahabat yang betul-betul memiliki pengetahuan dan kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketika dia sholat pun saking karena dia begitu kuatnya pengenalannya hingga sampai kadang-kadang di saat dia sholat dia menangis kadang dia pingsan begitu juga sahabat Al-Bin Nabi Talib dan sahabat yang lain banyak cita-cerita kisah-kisah yang menggambarkan betapa dekatnya pengetahuan sahabat-sahabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga ulama-ulama setelah di jaman sahabat seperti daripada Abu Bakar Muhammad Al-Qalabazi yang hidup pada generasi abad akhir ketiga empat hijriyah nah itu beliau adalah salah seorang yang sudah merapihkan kajian tasawuf menjadi sesuatu yang lebih rapih lebih mengarah kepada akademik seperti itu nah di dalam kitabnya yang diberi judul daripada Atta'aruf Lil Mazhabi Ahli Tasawuf sana beliau menjelaskan nah itu bagaimana adab-adabnya bagaimana kondisinya kondisinya hal-halnya tingkatan-tingkatannya dijelaskan seperti itu agar kita di dalam mengkaji tasawuf itu betul-betul memiliki sebuah petunjuk yang jelas jadi gak main langsung belajar begitu saja tetap juga harus ingat kajian tasawuf ini bukan kajian teori bukan kajian konsep tapi kajian penerapan jadi kita juga harus betul-betul memperhatikan adab-adabnya maka perlu dipelajari dulu teori-teorinya atau petunjuk-petunjuknya dari kitab-kitab para ulama-ulama ahli tasawuf seperti itu nah dalam etika atau di dalam petunjuk nah kitab kajian tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Al-Kalabazi beliau menjelaskan itu ada beberapa fase proses yang harus dilalui ketika kita belajar mengenalan dan pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tasawuf yang pertama itu beberapa ulama berbeda pendapat memang ada yang mengatakan 7 tingkat 7 proses ada 8 9 tapi intinya mereka sepakat ada 7 7 proses atau 7 tingkatan atau dikurangkan istilah makomat makom di dalam kita belajar tasawuf yang pertama adalah kita akan melalui proses makom yang at-taubah jadi proses taubat itu bahkan proses yang pertama atau proses awal yang harus dilalui yang harus dijalani oleh setiap orang yang belajar pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah tata tasawuf kemudian yang kedua proses makom juhud yang ketiga makom al-waro yang keempat al-fakir yang kelima as-sobar atau wakal yang keenam yang ketujuh ar-ridok nah ini tujuh yang saja dulu yang bisa saya sampaikan karena ini yang disepakati umum oleh para ulama-ulama tasawuf seperti tadi Abu Bakar Muhammad Al-Kalabazi kemudian Sheikh Nasiruddin Atusi dan banyak lagi ulama-ulama ahli tasawuf al-Junaid al-Imam Gozali banyak yang mereka semuanya sama memiliki kesepakatan yang sama sekurang-kurangnya tujuh proses itu yang akan dilalui seperti itu ada lagi proses yang ke-8-9 itu tingkat tertinggi yaitu Mahabah dan Ma'rifah kita saya hanya membahas di sini sampai ke tingkatan ar-ridok ingin saya sampaikan nah di dalam proses makom atau tingkatan itu dia akan mengalami juga yang namanya ahwal ahwal itu kondisi keadaan atau sensasi atau pengalaman spiritual atau pengalaman jiwa yang akan dialami ketika mereka melancarkan ini proses-proses pembelajaran daripada tasawuf itu seperti proses ahwal panah bako kemudian adanya al-hub al-khawuf al-roja kemudian ada lagi saw al-uns dan banyak lagi nah itu beberapa sensasi-sensasi atau pengalaman-pengalaman rohani yang akan dialami ketika kita belajar tasawuf atau pengenalan dan pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu yang terpenting sebelum kita melangkah matangan dulu daripada konsep atau teorinya ingat sebanyak apapun teori yang kita pelajari kalau kita tidak terapkan maka kita tidak akan tahu apa-apa cuma tahu di dalam hal masalah pemikiran atau bicara saja tapi sesuai kita tidak akan tahu sama seperti kita belajar imu praktek seperti belajar benang teori kita baca kita tidak pernah masuk ke dalam air kita tidak akan bisa berenang tapi kapanpun juga walaupun tebal apapun kita berenang kita baca itu salah satu contoh begitu juga tasawuf bukan pelajaran teori isi intinya sebenarnya pelajaran tentang penerapan atau terapan karena itu setelah kita pelajari dengan baik teorinya sebaiknya kita juga mengikuti adabnya dimana harus ada instruktur pembimbing nah ini wajib nih harus karena ini juga pelajaran yang beresiko kalau tidak ada pembimbing sangat tinggi resikonya makanya perlu kita merujuk kepada yang ahli nah ini biasanya nanti di kalangan majlis-majlis rekod kalau di akademik tidak disediakan karena memang itu memiliki resiko yang tinggi tidak ada yang berani menjamin kalau karena itu adanya di dalam majlis-majlis yang sifatnya pribadi atau perkelompok tarekat itu ada beberapa tarekat yang sudah berkembang sampai sekarang dari tarekat Kodiria Naksabandia dan beberapa tarekat lainnya itu bisa nanti merujuk ke sana seperti itu nah itulah sedikit pembicaraan penambah wawasan kita pengenalan kita kepada kajian yang disebut dengan istilah tasawuf sebenarnya kajian tasawuf itu kajian yang sangat kita butuhkan sebagai manusia sebagai makhluk sebagai manusia dan sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada pro dan kontra itu biasa jangankan kita Rasulullah s.a.w. saja yang sudah benar-benar langsung dapat perintah dari Allah masih ada yang menolak masih ada yang pro dan masih ada yang kontra baik orang di luar Islam ataupun juga di dalam Islam itu itu sendiri apalagi kita semuanya nah oleh karena itu yang terpenting saat ini adalah kita bersihkan hati kita kita kuatkan niat kita kita pelajari dengan baik nah secara teorinya nah selanjutnya ya mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang diberikan pengetahuan untuk mengenal kepada dia lebih baik hingga kita menjadi hamba yang didekatkan kepadanya secara dekat oleh Allah s.w.t sehingga kita beribadah kepada Allah sampai sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam kitab hadis Arabainanawawiyah sampai ke tingkatan ihsan kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah s.w.t kalaupun kita tidak mampu yakinlah bahwasannya Allah melihat kita demikianlah ihwatukillah rahimahkumullah semoga kiranya Allah memberikan petunjuk dan cahaya kepada kita semuanya jika ada kesalahan itu dari pribadi saya mohon bimbingannya mohon pelurusannya selebihnya hanya Allah yang tahu terima kasih walhamdulillahirrabbilalamin selamat menikmati selamat menikmati